Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kembali kita berada di hutan bambu kan Tapi kali ini kita mau melihat salah satu jenis tanaman hias Yaitu yang biasa disebut kadaka Kadaka ini salah satu tanaman hias dari jenis paku Kalau tidak salah ya pakis ya Tapi ini bukan sembarang kadaka kan Kadaka yang tumbuh di rumpun bambu Itu rumpun bambunya ya Tentu ini bagi para pecinta bambu Dan juga bagi para pecinta kadaka Merupakan sesuatu yang sangat menarik ya Karena mereka sehari-hari biasa menyaksikan kadaka Di taman rumah mereka Tentu kepengen tahu bagaimana ini Kalau kadaka berada di hutan liar Nah bagi para pecinta pohon bambu Tentu dia pengen tahu bagaimana ini Kalau pohon bambu itu ada kedakanya Nah kedaka ini itu ternyata memiliki beberapa nama kan Yang pertama terkadang disebut kedaka sarang keriting Atau terkadang disebut kedaka daun Terkadang juga disebut kedaka gunung Mungkin karena sering berada di gunung Kayak gini ya Lalu yang keempat juga disebut Asplenium nidus Lalu yang kelima terkadang disebut Paku sarang burung Mungkin karena sering digunakan sebagai sarang burung nih Kalau lihat bentuknya memang enak banget buat sarang burung nih Tuh Ini kan kedampe kayak gini ya Nah sarang burung bisa disini Ini dibawah nih kalau di atas Burung kan enak disini menekrong gitu kan Kedaka sarang burung Lalu terkadang Kalau dalam bahasa Sunda ini disebut K-da-ka Pakai K ya Nah kalau pakai bahasa Betawi Atau Jawa itu ke Pakai E-ke-da-ka Ya kan Nah Lalu yang ke delapan itu terkadang disebut Lukut Ya itulah Delapan nama dari Kadaka atau kedaka Yang mungkin belum akan-akan ketahui ya Nah lalu kan Pohon kedaka ini Meskipun sering di Apa namanya Sering dianggap sebagai pengganggu Tanaman pengganggu atau tanaman rumput ya Yang tumbuh menempel di pohon lain Tapi ternyata dia itu memiliki banyak manfaat kan Seperti daun mudanya bisa disayur Nah Daun muda kira-kira yang kayak gini nih Tuh Ya Tapi harus tahu resepnya juga Biar nggak mabok ya Biar enak Nah Terus ini nih di pohon bambu juga ada apa namanya Ini tahu anggrek Apa jenis anggrek kali ya Lalu yang kedua Kedaka itu masuk Dijadikan sebagai tanaman hias ya Harganya bisa murah Bisa sangat mahal Lalu yang ketiga Akarnya untuk media tanam nih Akarnya terkadang digunakan untuk media tanam Kan akarnya itu banyak kan Mengandung banyak air dan pupuk tuh ya Tuh akarnya Jadi kalau akar-akar memedia tanam Tinggal ini dipotong aja daunnya Diambil akarnya sebagai media tanaman hias Atau media tanaman apa aja ya Lalu yang keempat Rimpang dan daun tua dapat digunakan Bahkan bahan herbal Rimpangnya Di umbinya sama daun yang tua nih Kalau bisa mengolahnya itu Bisa dijadikan bahan herbal ya Lalu daun utuh Bahan jerami yang baik Nah ini nih Daunnya yang utuh kayak gini Bisa dikeringkan Terus bisa dibadik Dijadikan beberapa kreasi Seperti jerami Atap rumah Dining rumah Dan lain-lain ya Lalu yang keenam Kedaka ini juga memiliki sifat yang baik Yaitu sebagai Pemurni udara Jadi kalau agar-agar tinggal di perkotaan Kemudian menanam tanaman hias kedaka Seperti ini Itu maka salah satu fungsinya adalah Untuk memurnikan udara Tahulah kalau dikotakan Polusinya sangat tinggi ya Lalu yang ketujuh itu Sebagai bahan herbal Lalu kenapa Tanaman kedaka ini Bisa dimanfaatkan sebagai Bahan obat herbal Karena tanaman kedaka Mengandung flavonoid Yang diduga memiliki Sifat antioksidan Anti kanker Dan Anti Bakteri Ya kan tuh Jadi nanti pada video-video Selanjutnya Insya Allah Kita akan coba Bikin video Bagaimana caranya Membuat ramuan herbal Dari pohon kedaka ini ya Lalu Yang Ketiga Selanjutnya itu Cara memperbanyak kedaka ya Salah satu cara alami ya Kedaka ini memperbanyak Dengan spora Nah ini Ini masih bahannya Coba yang sudah tua Nah ini Biasa disini itu Lebih tebal lagi Ada biji-bijinya gitu ya Biji-bijinya kabur Terbawa angin Kemudian dia menjadi Kedaka-kedaka baru ya Nah itu Nah sekarang Soppa mari kita nikmati Indahnya kedaka Di hutan bambu ini Dari berbagai sudut ya Kita muter aja kan Jangan lupa like Subscribe dan subscribe channel ini ya Tuh daunnya Daunnya sudah cukup tua Tuh cirinya di bawah Itu daunnya kayak gini Ini tanahnya sudah mau Apa Bersepora Kalau yang masih muda Kayak gini daunnya Tuh Sebagai salah satu ciri daun jenis vikers Ini kayak gini Ya Tuh ingat-ingat Kalau vikers biasanya ada kayak gini-kaya gininya Kalau masih mudanya Ada yang lebih muda lagi gak Waktanya Kalau kedaka di rumpun bambu Mungkin banyak kan Nanti coba kita cek yang lainnya Mudah-mudahan kita temukan Tuh bagian Atasnya Yang biasa dijadikan sarang burung Ini biasa numpang di Pohon yang lain Subur ini dia dapat Nutrisi dari pohon bambu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Subscribe dan share Cara ini Biar itu semantap Terima kasih telah menonton Nah sekalian Nah sekalian Ini lahir-lahir bareng aja kan Ini tuh Karendong Atau senggani ya Tuh daunnya Kalau buahnya enak Ini coklat berbulu Nah kalau ini lempuyang Nah kalau ini lempuyang Berhasil herbal ya Lempuyang Umbuyangnya berhasil herbal Bunganya bisa dimakan Menak uyah-uyah Banyak disini uyah-uyah Nanti saya tahu Ini salah satu jenis uyah-uyah Buah uyah-uyah bisa dimakan juga ya Dari jenis pikes Jadi ini Jadi ini Jadi ini Harendong atau senggani Lihat Bisa dimakan juga buahnya Daunnya bisa buat obat Ini juga sama Uyah-uyah Buahnya bisa dimakan Daunnya bisa buat obat Satu lagi Tadi kalau yang Lempuyang mana ini Ini lempuyang sama Rimpangnya itu Buat obat herbal Bunganya bisa dimakan Asal tahu caranya semuanya ya Itu tiga Tiga koleksi ya Kita Kita cari yang lainnya lagi Coba Oh ini nanak Asal tidak pasti Salah Selamat menikmati Selamat menikmati